Intro Kita mulai buat jalur perkabelan atasnya. Ini saya mulai dari jalur kabel yang menuju ke KWH meter. Elbow sudah saya pasang, dan kita akan membelokkan kabelnya. Ukur dulu panjang pipa sebelum kita memasukkan kabelnya. Setelah itu, kita rapikan seperti ini. Nah, dari sini kita rangkai juga jalur untuk MCB rumah. Intro Oke, untuk jalur MCB sudah siap. Tetapi, ini belum akan kita arahkan ke bawah. Karena, pelapon ruang 1 ini nanti akan kita naikkan. Dinaikin ya pelaponnya, karena dinding rumahnya ini kan sudah kita buat lebih tinggi. Naiknya pelapon ruang 1 ini mengikuti pelapon ruang 2 yang ini. Jadi, kita akan pasang jalur titik MCB-nya setelah pelapon ruang 1 ini sudah selesai dinaikkan. Kita lanjutkan pemasangan jalur kabel lampu ruang 2 beserta titik saklar kontak ruang 1 dan ruang 2-nya. Di sini saya akan siapkan 2 tidos. Satu untuk kabel merah api dan satunya lagi untuk kabel hitam masa. Untuk kron, itu kita pasang nanti saja. Kita jadikan dulu jalur api masa di sektor ruang 1, 2, 3 beserta terasnya. Kalian yang masih awam, pasti sangat bingung melihat saya mengerjakan jalur perkabelannya ini. Untuk itulah, saya buatkan skema jalurnya. Supaya bisa dimengerti dengan mudah oleh teman-teman semua. Terima kasih telah menonton! Oh ya, untuk jalur yang dari kabel AC, itu akan saya sambung juga di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, ini sudah siap untuk kita sambung. Kabel merah api ada 4. Keempat kabel merah ini terdiri dari kabel api yang datang dari MCB, kabel api yang menuju ke dinding saklar kontak di bawah, kabel api untuk jalur AC peningin ruangan, dan kabel api untuk ke jalur titik berikutnya. Untuk kabel hitam atau kabel masa, ini ada empat kabel juga. Terdiri dari kabel masa datang, kabel masa untuk AC, kabel masa menuju dinding saklar kontak yang di bawah, dan kabel masa untuk jalur titik selanjutnya. Untuk kabel merah api yang menuju lampu ruang 2, itu sudah saya masukkan juga menuju ke posisi lampunya. Selanjutnya, kita rangkai jalur selanjutnya. Untuk lampu ruang 1 dan lampu teras. Ini pipanya sedikit terhalang oleh baja ringan. Kita belokin saja pipanya dengan menggunakan elbow. Di sini saya akan belokin jalur kabelnya lagi dengan tidur. Seperti yang teman-teman lihat, ada satu kabel masa datang yang akan kita jambangkan untuk lampu ruang 1, lampu teras, beserta untuk masa ke jalur berikutnya. Untuk ketiga kabel merah, terdiri dari saklar untuk lampu ruang 1, lampu teras, beserta api lanjutan menuju ke titik saklar ruang 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini kabel hitam sudah siap untuk disambung. Seperti yang teman-teman lihat ya, satu untuk masa datang, dan yang sisa duanya untuk masa lampu ruang 1, beserta lampu teras. Ini masih kurang satu kabel hitam lagi ya, untuk kabel masa yang menuju ke titik dinding ruang 3. Oke, sudah selesai disambung. Seperti ini ya caranya. Dengan kabel tembaga murni, hasil penyambungannya bisa kuat dan aman. Lanjut, kita bungkus segera kabelnya. Berhadapan langsung dengan atap di bawah terik matahari, membuat suhu loteng di rumah ini terasa sangat panas. Badan saya pun jadi basah bermandikan keringat. Oke, kita lanjut lagi. Kita rangkai jalur untuk dinding di ruang 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada titik ini, ada tiga kabel merah yang akan disambung. Dan untuk yang kabel hitam, ada empat. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai disatukan dan dibungkus kabelnya, saya akan memasukkan kabelnya ini ke pipa untuk lampu di ruang 3. Oke, sudah dipasang ya jalur lampunya. Nah, kedua kabel merah hitam ini sudah disiapkan untuk pemasangan di bagian sektor belakangnya nanti. Ini tidusnya belum akan saya tutup. Ini akan saya tutup setelah goronnya nanti sudah selesai dipasang. Oke, kembali ke bawah. Pada ruang tiga, sedang dilakukan pemasangan lantai keramik. Nah, itu posisi lampunya ya. Yang ini untuk saklar kontak ruang satu dan ruang dua. Untuk ruang dua, ini lantainya sudah di keramik. Jadi, kita akan pasang piting lampunya mulai dari sini. Ini posisi pemasangan kabel pada piting lampunya. Oke, bisa hidup ya lampunya. Kalau sudah selesai, kita tutup dan rapikan lagi piting lampunya. Oh ya, untuk cara pemasangan inbow atau mangkok saklar, itu akan saya perlihatkan cara pemasangannya pada titik saklar di ruang berikutnya. Sebenarnya, cara pemasangan inbow sudah saya rekam. Tetapi, karena ruangannya yang ini gelap, hasil rekamannya jadi tidak begitu bagus. Nanti, di titik sektor ruangan belakang, itu akan saya perlihatkan rekaman cara pemasangan inbownya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!